Sudah Pak Adit, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang selamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang promosi ini dibuka. Sidang promosi ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada Promopendus, Saudara Hanif Pahruroja, untuk menyampaikan hasil penyelitiannya yang berjudul Algoritma Fusi Multimodal dan Sistem Dialog Berbasis Reinforcement Learning pada Interaksi Manusia-Mesin. Dan untuk menjawab pertanyaan atau mempertahankan disertasinya terhadap sanggahan dalam sidang ini. Saudara Promopendus melakukan penelitian disertasinya di bawah bimbingan tim promotor sebagai berikut. Prof. Charmadi Mahbub dari Institut Teknologi Bandung sebagai Ketua Tim Promotor. Dr. Ari Setia Di Prihatmanto dari Institut Teknologi Bandung sebagai anggota tim promotor. Dan Dr. Ayu Purwarianti dari Institut Teknologi Bandung sebagai anggota tim promotor. Sedangkan tim penyangga pada sidang promosi ini adalah sebagai berikut. Prof. Insinyur Dewi Hendratmo Widian Koro, PhD dari Institut Teknologi Bandung. Insinyur Endra Julianto, PhD dari Institut Teknologi Bandung. Dan Prof. Dr. Estiko Rianto dari LIPI sebagai anggota tim penguji eksternal. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya mohon kepada Saudara Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kurikulum Vite Promopendus dan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban akademik atas diterimanya disertasi ini. Kepada Prof. Charmadi Mahbub, saya persilahkan. Baik, Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan saya memulai dengan membacakan ilayat hidup Promopendus. Jadi Saudara Hanifah Ruroja, STMT sebagai Promopendus, lahir di Bandung 1 Juni 1980. Bersatus menikah dengan tiga anak. Promopendus menempuh pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Bandung, SD Muhammadiyah 7 Bandung, dilanjutkan dengan pendidikan di SMP Negeri 3 Bandung, dan STM. Ini dari STM Penerbangan Negeri Bandung. Kemudian Sarjana Fisika ditempuh di Universitas Pajajaran pada tahun 1999 sampai 2003. Pada tahun 2008 sampai 2010, Promopendus melanjutkan pendidikan Magister Teknik Elektro, STI, Institut Teknologi Bandung. Sejak Maret 2006 sampai sekarang, Promopendus mengabdi sebagai peneliti di Balai Pengembangan Instrumentasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Jadi ini anak buah Pak Estiko, Pak. Ini adalah mahasiswa yang saya bimbing yang ketiga dari LIPI, Pak. Yang Alhamdulillah sudah pada lulus. Kemudian perkenankan saya melanjutkan untuk membacakan pertanggung jawaban akademik atas diterimanya disertasi Saudara Hanif Fakhrul Raja, STMT, NIM33215015. Dengan judul disertasi, Algoritme Fusi Multimodal dan Sistem Dialog Berbasis Reinforcement Learning pada Interaksi Manusia Mesin. Topik penelitian yang ditekuni Promopendus adalah diseputar metode interaksi manusia-mesin yang saat ini dilakukan berbagai pihak dengan metode dan teknologi yang terus berkembang. Terdapat dua persoalan yang ditelaah dan dicari solusinya. Pertama, bagaimana mesin dalam hal ini robot atau perangkat lain dapat mengkombinasikan sinyal yang ditangkap beberapa sensor sehingga dihasilkan pemahaman yang lebih baik atas pesan yang disampaikan. Kemudian permasalahan kedua adalah bagaimana mesin dapat meningkatkan basis pengetahuan yang dimilikinya melalui proses dialog manusia-mesin. Atas kedua persoalan ini Promopendus mengembangkan alternatif solusi melalui proses kursi multimodal untuk menjawab persoalan pertama dan alternatif penggunaan metode reinforcement learning untuk persoalan kedua. Keduanya kemudian diintegrasikan dan merupakan bagian yang penting di dalam mengembangkan kemampuan mesin dalam menangapi pesan yang diberikan. Guna menguji metode yang diusulkan dibangun sistem interaksi manusia-mesin yang terdiri atas tujuh subsistem yaitu algoritma aktivasi sistem dialog melalui modalitas berupa deteksi wajah, pelacakan skeleton, pengenalan ucapan, dan gerakan. Subsistem kedua, pengenalan ucapan berbahasa Indonesia. Ketiga, pengenalan gerakan dengan menggunakan metode pembelajaran support factor machine. Kemudian keempat, algoritma fusi multimodal dengan menggunakan gerbang logika. Kelima, metode pemahaman maksud dialog atau intent search melalui proses stemming, pelabiran kelas kata, dan pengisian slot dialog. Serta pemahaman maksud menggunakan algoritma intent classification dengan teknik rule-based. Yang keenam, algoritma sistem dialog menggunakan metode reinforcement learning untuk memetakkan hubungan antara status dan aksi. Serta yang ketujuh adalah algoritma penyedia pengetahuan mesin. Hasil uji eksperimen fisik atas metode yang dikembangkan yang diterapkan pada sistem rumah pintar untuk mengontrol peralatan listrik serta survei kepuasan pengguna menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang dikembangkan tiap lain. Selanjutnya, berdasarkan eksperimen tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. Pertama, algoritma fusi multimodal. Penerapan algoritma fusi multimodal yang terdiri atas pelacakan skeleton, deteksi gerakan tangan, pengenalan ucapan dalam bahasa Indonesia, dan deteksi wajah melalui pembacaan posisi wajah, keadaan mulut, dan kondisi mata yang diusulkan itu menunjukkan bahwa mesin mampu memahami pesan dengan lebih baik apabila dibandingkan dengan modalitas tunggal. Di samping itu juga mesin mampu memahami konteks percakapan manusia, yang diberikan sehingga mesin dapat membedakan apakah manusia tersebut sedang berbicara dengan mesin atau dengan sesama manusia. Kedua, algoritma sistem dialog dan pengembangan pengetahuan mesin. Sistem dialog yang dikembangkan dapat lebih memahami maksud manusia dalam membangun basis pengetahuan mesin, basis data pengetahuan mesin, sehingga menghasilkan sistem interaksi manusia-mesin yang memiliki kemampuan untuk menanggapi keinginan manusia dengan cara yang lebih tepat. Kedua hal di atas sekaligus kami pandang merupakan kontribusi ilmiah utama dari penelitian disertasi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Promovendus memulai studi S3-nya pada program Dokter Teknik Elektro dan Informatika ITB pada semester ganjil tahun ajaran 2015-2016, dan telah menyelesaikan semua perkuliahan dan tahapan penelitian, termasuk seminar-seminar kemajuan pada program studi Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Sidang tertutup telah pula dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 dan dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dari sisi karya ilmiah yang terkait dengan materi penelitian disertasi ini, Promovendus telah menghasilkan dua publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Satu di IJ dan satu lagi di IJ. Kemudian Promovendus juga mempresentasikan dua makalah pada seminar internasional. Satu pada konferensi I-CARV di Singapura, dan satu lagi pada Konferensi on Electrical Engineering dan Komputer Sciences di Bali tahun 2018. Di samping itu terdapat lima publikasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini dengan Promovendus sebagai co-autor. Jadi dua dimuat pada jurnal internasional, dan tiga dimuat dalam proseding konferensi internasional yang ditulis dalam rangka penelitian Pasca Sarjana Kemristek Dikti 2017-2018 melalui pembimbingan tesis mahasiswa S2 pada program studi teknik elektron. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kami promotor dan para co-promotor yang terdiri atas Charmadi Mahgub, saya sendiri, Dr. Ari Setiadi Prihatmanto, dan Dr. Ayu Purwaryanti, sepakat untuk menerima disertasi ini dan mengajukan Promovendus pada sidang terbuka program studi dokter teknik elektron dan informatika Institut Teknologi Bandung. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim Promotor. Sekarang saya akan mempersilahkan kepada Saudara Promovendus untuk bisa bergabung di dalam ruang meeting ini. Sudah, Pak Adit. Saudara Promovendus, apakah Saudara sudah bisa mendengar suara saya? Sudah bisa, Pak. Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya harus terlebih dahulu menanyakan kondisi kesehatan Saudara. Apakah pada pagi ini Saudara sehat dan siap untuk melaksanakan sidang promosi? Alhamdulillah, sehat dan siap mengikuti sidang promosi ini. Baik, terima kasih. Saudara diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian Saudara dalam waktu 20 menit. Dan nanti setelah Saudara selesai mempresentasikan, saya akan beri kesempatan kalau Saudara punya bahan yang akan ditunjukkan, didemokan berupa video atau apa yang lain. Saya persilahkan Saudara untuk mempresentasikan hasil penelitian Saudara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang Profesor Adit Kurniawan, tim promotor Profesor Dr. Cermadi Mahmub, Dr. Aristiaji Prihatmanto, Dr. Ayu Purwarianti, dan para penyanggah Profesor Dwi Hendratmo, Profesor Estiko Rianto, dan Endra Julianto, PhD, serta perwakilan SPS dan hadirin semua. Mohon perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan hasil penelitian disertasi yang berjudul Agoritme Fusi Multimodal dan Sistem Dialog berbasis Reinforcement Learning pada Interaksi Manusia dan Mesin. Memulai presentasi ini, saya akan mengawali dengan apa yang terjadi yang menjadi motivasi untuk melakukan penelitian ini, yaitu kunci dalam pembangunan industri 4.0, yaitu salah satunya adalah interaksi manusia dan mesin. Motivasi yang kedua adalah berdasarkan survei yang dikeluarkan oleh ITERP di Computer Society, bahwa Natural User Interface merupakan salah satu teknologi yang akan berkembang di masa depan. Beberapa hal yang berkaitan dengan Natural User Interface, diantaranya yang pertama adalah Language and Inference, yang kedua adalah Augmented Reality, yang ketiga adalah Contextual Awareness, yang keempat adalah Predictive, Anticipatory, dan Adaptive, dan yang terakhir adalah Multisensory Input. Dari ketiga hal yang tren ke depan yang tadi, yang berkaitan dengan disertasi ini adalah Multisensory Input, yaitu kemampuan sistem untuk menangkap masukan multimodal. Selanjutnya, Predictive, Anticipatory, dan Adaptive ini adalah kemampuan untuk mendakapi keinginan pengguna melalui sistem dialog. Dan Contextual Awareness ini adalah kemampuan sistem dengan membedakan konteks dialog, apakah pengguna sedang berbicara dengan sistem atau tidak. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil dua buah premis. Yang pertama adalah bahwa sistem interaksi manusia-mesin umumnya diawali dengan proses pengendalan modalitas masukan, kemudian dengan berbagai masukan tersebut diproses menggunakan fusi multimodal agar mudah dipahami mesin. Selanjutnya, premis yang kedua adalah bagaimana sistem dialog yang dikembangkan dapat memahami maksud manusia dengan baik pada sistem interaksi manusia dan mesin. Nah, dari kedua premis tersebut, saya menarik dua buah hipotesis. yang pertama yaitu penerapan algoritma fusi multimodal yang terdiri dari pelacakan skeleton, deteksi tangan, pengenalan ucapan, dan deteksi wajah melalui pembacaan posisi wajah, padaan mulut, dan kondisi mata, sehingga dapat memahami pesan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan modalitas tunggal. Dan juga mesin dapat memahami konteks percakapan manusia yang diberikan, sehingga mesin dapat membedakan apakah manusia tersebut sedang berbicara dengan mesin atau dengan sesama manusia. Dari premis kedua, saya menarik hipotesis yang kedua, yaitu bagaimana pengembangan sistem dialog berbasis reinforcement learning ini dapat lebih memahami maksud manusia dan membangun basis data pengetahuan, sehingga menghasilkan sistem interaksi manusia yang memiliki kemampuan untuk mendekapi keinginan manusia dengan cara yang paling tepat. Dua kontribusi dari penelitian disertasi ini adalah yang pertama, algoritma fusi multimodal, dan yang kedua adalah sistem dialog berbasis reinforcement learning. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan kontribusi fusi multimodal, yaitu state-of-the-art fusi multimodalnya sendiri, kemudian analisis masalah, kemudian framework yang dikembangkan, dilanjutkan dengan usulan algoritma fusi multimodal, dan tadi adalah pengujian dan pembuktian hipotesis tadi. Nah, menurut Chris dan Van Lauen, multimodal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara manusia dalam mengkomunikasikan makna menggunakan modalitas yang berbeda. Beberapa modalitas ini dapat digabungkan untuk memperkuat atau melengkapi susunan tertentu sehingga menurut Yumin dan Chen, fusi multimodal ini dapat memahami bagaimana sumber verbal dan visual dapat digunakan untuk merealisasikan jenis dan tindakan keterlibatan dialog. Nah, menurut MH dan Yumin Chen, metode fusi multimodal dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah berdasarkan level dan yang kedua adalah berdasarkan perhitungan. Berdasarkan level ini, fusi multimodal dibagi menjadi tiga model. Yang pertama adalah fusi data atau sinyal, selanjutnya adalah fusi pada level fitur, dan selanjutnya adalah fusi pada level keputusan. Nah, kemudian dari metode perhitungan menurut yang Dantau ini, bahwa ada dua jenis, yang pertama adalah fusi berbasis aturan, kemudian fusi berbasis statistik dan pembelajaran. Dari state-of tersebut, kemudian saya mencoba mengembangkan analisis masalah yang diterapkan pada sebuah sematrum yang terdiri perlengkapan elektronik seperti AC, irai, lampu, dispenser, televisi, nah kemudian ditangkap oleh sensor Kinect yang terdiri dari RGBD kamera, mikrofon array, deep sensor, dan infrared emitter. Selanjutnya, mencoba menangkap empat buah multimodal yang ada dalam tubuh manusia, seperti deteksi wajah, melalui face engagement, looking camera, dan posisi keadaan mulut. Kemudian, melakukan pelacakan skeleton, pengamatan ucapan, dan pengenalan gerakan. Kapan masukan multimodal ini digunakan? Yang pertama, jika manusia yang tertangkap oleh sensor itu adalah satu orang, maka ada empat modalitas yang digunakan, yaitu deteksi wajah, pelacakan skeleton, pengenalan ucapan, dan pengenalan gerakan. Selanjutnya, jika ada berapa banyak manusia yang tertangkap sensor untuk membedakan konteks percakapan, maka saya menggunakan tiga buah modalitas, yaitu deteksi wajah, pelacakan skeleton, dan pengenalan ucapan. Selanjutnya, jika kondisi tidak memungkinkan untuk memberikan perintah ucapan, di mana ruangan itu sangat berisik, atau tidak memungkinkan adanya suara manusia terdiri tangkap, modalitas yang diproses itu adalah pelacakan skeleton, dan pengenalan gerakan. Selanjutnya, jika manusia berdiri atau tidak tertangkap oleh Kinex, maka modalitas yang digunakan adalah pengenalan ucapan dan pelacakan skeleton. Selanjutnya juga, saya coba mengembangkan di mana manusia masih tetap bisa berinteraksi dengan sistem atau mesin yang dikembangkan ketika jauh dari sensor, yaitu dengan menggunakan modalitas smartphone, yaitu dengan menggunakan tapping pada layar, dan pengenalan ucapan menggunakan mikrofon yang ada dalam aplikasi Android tersebut. Dari analisis permasalahan tersebut, saya mencoba mengembangkan framework seperti ini, dari dua sensor yang dikembangkan, yaitu dari smartphone dan Kinex, menangkap beberapa modalitas, selanjutnya modalitas ini akan masuk ke dalam sebuah multimodal fusion, terutama yang tertangkap oleh sensor Kinex, kemudian masuk ke dalam dialog sistem berbasis reinforcement learning, sehingga menghasilkan respon yang harus dilakukan oleh mesin. Ada pun algoritma fusi yang diusulkan adalah menggunakan logic gate atau gerbang logika. Pertama itu adalah fusi multimodal untuk mendeteksi wajah, atau saya sebut M1 ini, adalah akan aktif ketika kondisi wajah pengguna menghadap kamera, kemudian mulut pengguna dalam keadaan open, dan wajah pengguna dalam menghadap kamera. Kemudian saya buat dengan menggunakan binar, dan mata pengguna juga melihat dalam posisi yang sama. Sehingga dihasilkan suatu diagram tabel kebenaran seperti tersebut, dan ketika saya buat dalam kernel MEV, akan menghasilkan persamaan untuk deteksi wajah dalam bentuk perkalian dan penjumlahan. Selanjutnya, untuk proses untuk menghati konteks dialog, yaitu ketika manusia berbicara dengan mesin, atau saya simbulkan M2, dipoleh melalui deteksi wajah, kemudian saya di-end dengan jumlah skeleton yang tertangkap, jika jumlah skeletonnya satu orang, berbagai kondisi yang mungkin terjadi itu diperlihatkan pada tabel tersebut, kemudian saya buat kernel MEV-nya sehingga menghasilkan persamaan untuk mengetahui konteks dialog itu khususnya ketika skeleton yang tertangkap satu orang, itu di mana negasi dari jumlah skeleton ditambah dengan multimodal deteksi wajah. Selanjutnya, proses untuk mengetahui ketika manusia tidak berbicara dengan mesin, karena sedang berbicara dengan sesama manusia, artinya ketika skeleton yang terdetek lebih daripada satu orang, maka sistem aktif ketika terdeteksi ucapan Siti, Siti ini merupakan kependekan dari sistem interaksi intelijen, kemudian ditambahkan dengan menggunakan hasil deteksi wajah. Selanjutnya, dihasilkan karno map seperti ini, dan menghasilkan persamaan M3 dalam bentuk perkalian antara deteksi wajah, skeleton yang tertangkap, dan ucapan Siti yang tadi yang terdeteksi. Ada pun interface yang saya kembangkan adalah seperti ini, yang pertama ada speech-to-text untuk menangkap semua ucapan yang tertangkap PINEC, yang kemudian adalah speech-to-text perintah membaca ucapan pengguna ketika sistem aktif, kemudian text-to-speech sebagai respon dari SIN, kemudian skeleton tracking untuk menghitung jumlah manusia yang tertangkap KINEC, kemudian deteksi wajah untuk membaca keadaan wajah, mulut, dan mata, selanjutnya adalah pengenalan gerakan dengan menggunakan support factor mesin, dan fitur untuk melakukan pelatihan untuk pengenalan gerakan yang baru, yang sebelumnya belum dilatih, dan selanjutnya adalah knowledge base dari hasil sistem dialog berbasis reinforcement learning yang dikembangkan. Nah, kemudian dari hasil percobaan pengujian aktifasi diperoleh tingkat akurasi dengan deteksi wajah sebesar 81,25% dengan gerakan 93,25% dan menggunai ucapan sebesar 87,75%. Selanjutnya fusi multimodal yang dikembangkan adalah menguji ketika setiap responden mengucapkan perkataan yang sama, yaitu menggerakkan tangan dan mengucapkan perintah ucapan. Nah, hasilnya adalah rata-rata sebesar 93%. Kemudian saya coba lakukan pengujian dengan konteks dialog yang terdiri dari dua kelompok, yaitu tiga kelompok dan empat kelompok, masing-masing menggunakan skenario yang telah ditetapkan untuk menghitung person counter atau jumlah skeleton yang tertangkap melakukan tatap mata dengan kinex langsung dan memulakan dialog untuk menatap dengan menatap kinex. Hasilnya adalah untuk person kantor itu sebesar 95% dan tingkat akurasi untuk kelompok yang terdiri tiga orang sebesar 90% dan kelompok yang terdiri empat orang sebesar 87,5% sehingga rata-rata untuk konteks dialog itu adalah sebesar 88,75%. Dari beberapa pengujian yang dilakukan berhasil dibuktikan hipotesis yaitu yang pertama tingkat akurasi fusi multimodal dipoleh sebesar 35% kemudian untuk tingkat akurasi aktivasi multimodal adalah sebesar 87,42% dan dipoleh juga untuk memahami konteks persakapan dengan tingkat akurasi sebesar 88,75%. Terkait kontribusi yang kedua yaitu sistem dialog berbasis enforcement learning saya melakukan beberapa pembahasan di antaranya set of the art dialog kemudian usulan algoritma sistem dialog yang diusulkan kemudian dilakukan pengandalan ucapan pengandalan gerakan metode untuk melakukan mengetahui maksud pengguna kemudian metode sistem dialog berbasis reinforcement learning dan pengujian dan pembuktian hipotesis set of the art dari sistem dialog dikembangkan adalah mengembangkan komponen natural user interface yang dikembangkan oleh Nelson and Markowitz tahun 2013 kemudian diadopsi untuk komponen penelitian disertasi ini menjadi ada lima tahapan yang pertama aktifasi multimodal yang kedua adalah pengenalan multimodal dan fungsi multimodal kemudian pemahaman maksud intensive dan sistem dialog pengetahuan mesin yang terus berkembang dan respon mesin dari kelima komponen penelitian disertasi ini dilakukan beberapa survey paper nah dari beberapa survey paper ini menunjukkan bahwa ternyata ada beberapa permasalahan yang sering ditemui salah satunya adalah bagaimana modalitas yang lebih dari dua kemudian bagaimana pemahaman mesin untuk memahami percakapan manusia serta konteks dialog yang terjadi selanjutnya dikembangkan usulan solusi seperti ini di mana manusia multimodalnya adalah seperti speed gesture face detection itu ditangkap oleh sensor Kinect untuk mengaktifikasikan sistem kemudian pengenalan ucapan suaranya menggunakan Google Cloud Speech API setelah itu saya menggunakan natural language understanding untuk memahami ucapan manusia selain itu juga Kinect menangkap pengenalan gerakan dengan menggunakan metode support faktor mesin kemudian dari kedua ucapan dan gerakan ini ditransformasi menjadi sebuah teks dan dilakukan multimodal fusion untuk selanjutnya sistem dialog ini masuk menggunakan sistem reinforcement learning untuk mengembangkan knowledge provider sehingga menghasilkan respon mesin untuk menyalakan device listrik dan memberikan respon ucapan kepada manusia adapun sistem pengenalan ucapannya adalah menggunakan Google Cloud Speech API untuk pengenalan gerakan saya mengembangkan ini dengan menggunakan metode support faktor mesin dimana untuk proses pelatihannya sensor connect menangkap koordinat skeletor kemudian melakukan ekstraksi ciri dengan menggunakan data statistik seperti min varian penjumlahan dan median kemudian dengan menggunakan DAG SVM untuk memaksimalkan margin pemisah kemudian dilakukan proses pengujian untuk mendapatkan model kalsifikasi kemudian kita melakukan eliminasi DAG SVM dan didapatlah hasil klasifikasi support faktor mesin nah untuk metode mengatasi maksud pengguna saya menggunakan metode natural language understanding yang sederhana langkah pertama yaitu melakukan proses steaming dimana sebuah kalimat itu dicari kata dasarnya kemudian saya lakukan slot filling untuk membeli label setiap kata tersebut dan terakhir adalah menggunakan dialog intent classification dengan menggunakan rule base untuk menangkap maksud dari pengguna nah untuk sistem dialognya adalah saya mengembangkan metode reinforcement learning dimana ada dua lingkungan yang saya kembangkan pertama mencari state atau intent yang didapat dari natural language ascending kemudian mengkategorikan setiap banyak state ini dalam kedua kategori apakah dia menyalakan atau mematikan perangkat listrik kemudian menjadi actionnya adalah ke dalam perangkat listrik nah metode reinforcement learning ini adalah menggunakan metode key learning dimana akan dipoleh tabel seperti ini hubungan antara state dan aksi dari sebuah ucapan manusia ada pun metode reward dan punishment yang digunakan dalam reinforcement learning adalah seperti ini jadi ketika ada dialogue state dicari intentnya kemudian dia akan dikategorikan sebagai actionnya untuk mencari apa rasa yang diinginkan oleh manusia tersebut jika benar maka kita akan memberikan reward dengan poin 10 sehingga nanti hasilnya terjadilah proses pelatihan dan ketika salah maka akan diberikan reward min 1 nah kemudian dilakukan uji coba reinforcement learning pertama saya buat lingkungan simulasi dulu dengan menggunakan berbasis tech untuk mencari policy sama klasifikasinya dengan menggunakan supervised learning kemudian dilakukan simulasi pengujian dan terakhir adalah pengujian implementasi langsung kepada sistem dalam bentuk fisiknya salah satu contoh simulasi yang digunakan adalah ini hasil dari conversion metric dengan menggunakan reinforcement learning untuk pengujian menyalakan atau mematikan televisi nah dari hasil pengujian simulasi RL ini didapat rata-rata tingkat akurasi sebesar 83% kemudian presisi 95% recall 78% dan F1 score sebesar 84% selanjutnya saya lakukan implementasikan kepada pengguna dari hasil pengujian rata-rata tingkat akurasi pengujian sistem dialog interaksi manusia mesin berbasis fusi multimodal dari total pengujian sebanyak 5600 kali adalah sebesar 92,11% dengan hasil distribusi akurasinya seperti yang ditampilkan dalam grafik tersebut nah kemudian untuk menarik kesimpulan saya mencoba menganalisis masing-masing sebaran datanya bisa dilihat pada lampiran C dan D di buku desetasi ini nah salah satunya adalah membandingkan antara pengandalan ucapan kemudian fusi multimodal dan pengandalan gerakan ada satu kondisi dimana ketika kita melihat pengandalan gerakan sangat kecil tingkat akurasinya dan pengandalan ucapan cukup besar akurasinya ternyata ketika kita fusikan mampu meningkatkan tingkat kemudian ada satu kondisi dimana pengandalan gerakan lebih besar tingkat akurasinya dibandingkan dengan pengandalan ucapan ketika kita lakukan fusi multimodal maka akan meningkatkan juga tingkat akurasinya terakhir ada juga ketika tingkat akurasi multimodal dengan bisa meningkatkan atau menggabungkan dari pengandalan ucapan dan pengandalan gerakan sehingga meningkatkan akurasi dari fusi multimodal tersebut nah untuk mengetahui kepuasan pengguna dalam sistem yang dikembangkan saya mengembangkan metode user acceptance dimana dipoleh tingkat kepuasan sebesar 60% sangat puas 35% puas dan 5% cukup puas kemudian ketika saya bertanya apakah sistem sudah cukup alami 76,2% membilang cukup alami dan apakah sistem sudah merespon dengan baik itu 79,4% sudah bilang bahwa sistem ini mampu merespon maksudnya dengan baik nah sehingga dari hipotesis kedua berhasil dibuktikan yang pertama adalah bahwa rata-rata tingkat akurasi presisi sensitivitas dan F1 support untuk hasil pengujian simulasi sistem dialog berbasis learning secara betul-betul adalah 83%, 95%, 78%, dan 84% dan rata-rata tingkat akurasi pengujian sistem kepada pengguna adalah 92,11% nah untuk melihat apakah cukup puas menanggapi keinginan manusia saya menggunakan metode user acceptance model dimana diperoleh dari 63 responden itu sebesar 95% belum menyatakan cukup puas dan 76,2% menyetujui bahwa sistem interaksi ini sudah alami dan 79,4% pengguna setuju bahwa sistem yang dikembangkan mampu merespon maksudnya dengan baik kemudian saya coba bandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya dimana kelebihan disertasi ini dibanding penelitian sebelumnya adalah modalitas yang digunakan lebih dari dua atau total adalah sebanyak lima modalitas yang digunakan terus terdapat interaksi dialog dengan mesin kemudian terdapat fusi multimodal untuk menggabungkan beberapa modalitas masukan tadi dan terakhir adalah adanya interaksi karena beberapa ada yang hanya satu arah saja ke mesin tetapi saya mencoba mengembangkan dua arah jadi ada interaksi antara manusia dan mesin ada pun kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab hipotesis satu tadi adalah bahwa penerapan algoritma fusi multimodal yang terdiri dari pelacakan skeleton gerakan tangan pengenalan ucapan dan deteksi wajah melalui pembacaan posisi wajah keadaan mulut dan kondisi mata yang diusulkan menunjukkan bahwa mesin dapat memahami pesan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan modalitas tunggal kemudian kesimpulan yang kedua adalah mesin dapat memahami konteks percakapan manusia yang diberikan sehingga mesin dapat membedakan apakah manusia tersebut sedang berbicara dengan mesin atau dengan sama manusia kesimpulan kedua terkait dengan hipotesis yang kedua adalah bahwa sistem dialog yang dikembangkan dapat lebih memahami maksud manusia dan telah mampu membangun basis data pengatuan mesin terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya abah bumi bapak mama dan terhusus untuk isi dan ketika anak kutu sayang yang senantiasa mendukung lahir batin dalam penelitian beserta sini kemudian tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga ilmu pengatuan Indonesia yang telah memberikan tugas belajar saya untuk menimba pendidikan doktor di teknologi bandung kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga pendidikan dan pengelola dana pendidikan LPDP yang telah memberikan beasiswa kepada saya selama 4 tahun dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih dulu namanya masih Kemen Ristek Dikti yaitu telah memberikan program penelitian tim pasar kesajana pada tahun 2017 2018 sekian presentasi yang saya lakukan pada kesempatan ini terima kasih baik terima kasih kalau saudara ada yang ingin ditunjukkan saya pergilahkan sekarang mohon izin untuk memperlihatkan video demo dari hasil pengujian metode yang saya kembangkan saya gerah nih rasa gerah belum terdaftar apa yang Anda inginkan tolong nyalakan AC dong dengan senang hati AC saya hidupkan AC sudah suhunya 24 derajat ini pengganti saya masih kepanasan apakah Anda ingin suhu AC diturunkan turunkan suhu AC 2 derajat dari 24 turun menjadi 22 derajat menjadi 2 derajat sekarang kalau kita lihat di nolet database sebelumnya tidak ada gerah tadi saya sudah mendaftarkan intent baru yaitu gerah sekarang saya coba daftarkan device baru yaitu lemari S atau kulkas disini belum ada lemari S atau kulkas dan matriknya masih 5 kali 5 nanti akan saya coba daftarkan device baru nyalakan kulkas dong maaf device kulkas belum terdaftar apakah Anda ingin mendaftarkannya daftarkan baik device kulkas didaftarkan ke dalam sistem tadi disini belum ada kulkas selain sudah berhasil didaftarkan nambah satu device ini angka satu itu kulkas maka hasilnya muncul device baru kulkas ruangan gelap nih apakah Anda ingin lampu dihidupkan ya nyalakan lampu sepertinya lampu belum disebutkan pada perintah Anda lampu apa yang ingin dinyalakan semua lampu tolong nyalakan siang semua lampu akan dinyalakan sesuai dengan perintah Anda sekarang saya akan mencoba mematikan lampu dengan perintah gerakan baik semua lampu akan segera dimatikan sekarang saya akan mencoba menyalakan dispenser oke tolong tunggu sebentar semua power pada dispenser akan dinyalakan semua power pada dispenser sudah bisa dinyalakan skeleton terdetek 0 maka tidak ada orang skeleton pertama terdetek dianggap satu orang di ruangan terus skeleton yang kedua terdetek Faris gimana kabar Siti teman kita Siti baik sekarang lagi ngapain Siti mau kerja gitu bener kerja kerja di mana si Siti kerja di bang Indonesia keren juga ya nah ketika tadi saya melakukan pembicaraan tentang Siti maka sebenarnya Siti yang dimas adalah Siti teman bukan Siti sistem ketika ingin mengaktifkan sistem maka saya menetap kamera Siti Siti apakah Anda memanggil saya iya silakan bicara saya kegerahan nih AC sudah hidup apakah Anda ingin menurunkan suhu turunkan suhu 3 derajat lagi siap suhu AC diturunkan 3 derajat nyalakan lampu taman demikian video tadi yang disampaikan untuk menguji aplikasi yang dikembangkan terima kasih baik terima kasih saudara pempendus sudah mempresentasikan dan juga sudah memberikan demonstrasi dari hasil penelitiannya hadirin yang saya hormati sidang akan kita lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan saya beri kesempatan kepada pempendus untuk menyiapkan alat tulis siap sidang selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan yang pertama saya akan beri kesempatan kepada penguji eksternal saya persilahkan Profesor S.T. Koryanto dari LIPI terlebih dahulu silahkan Pak terima kasih Prof Adit selaku ketua sidang pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada saudara Hanif atas hasil kerjanya selama ini sehingga mengantarkannya hari ini pada acara sidang terbuka ini namun sebelum Hanif menyeberang sampai mendapatkan gelar dokter disini saya hadir sebagai bagian dari tim penguji khususnya tim penguji nah untuk itu saya ingin menyampaikan dua pertanyaan yang pertama terkait metode fusi multimodal jadi apa yang saya pahami adalah saudara Promo Vendus melakukan fusi multimodal pada level keputusan memakai gerbang logika yang mengelola bilangan bulan bulin mohon ditunjukkan gambar metode fusi multimodal yang dikembangkan saya melihat pengaruh deteksi wajah yaitu M1 sangat dominan dalam menentukan kondisi M2 dan kondisi M3 yang menentukan aktivasi sistem dialog oleh karena itu saya ingin menyampaikan pertanyaan dan permintaan pendapat serta wawasan ke depan yaitu saat jumlah orang lebih dari satu satu orang dan ada orang bilang Siti tolong naikkan suhu AC namun orang tersebut sambil menghadap ke laptop tanpa menghadap ke mesin bagaimana tanggapan mesin nah itu pertanyaannya dan ke depan menurut saudara promo Fedus bagaimana algoritma fusi multimodal dapat disempurnakan dapat ditangkap ya pertanyaan pertama saya siap sudah tertangkap dengan baik Pak Profesor Estiko yang kedua terkait metode sistem dialog mohon nanti ditunjukkan gambar sistem dialog usulan solusi Anda jadi pada metode fusi multimodal berbasis gerbang logika yang tadi saya sebutkan di pertanyaan pertama itu dipakai untuk aktifasi interaksi memakai ucapan atau gerakan saat interaksi ucapan aktif maka maksud manusia dipahami memakai natural language understanding saat interaksi memakai gerakan yang aktif maka maksud manusia dipahami memakai algoritma SVM pertanyaan saya jika manusia melakukan ucapan dan gerakan bersamaan maka maksud mana yang akan dipakai oleh mesin bagaimana caranya mengecek keselarasan antara maksud dari ucapan dan maksud dari gerakan manusia tersebut demikian dua pertanyaan dari saya terima kasih Pak Estiko atas pertanyaannya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof Estiko yang telah banyak membantu memberikan masukan ketika dalam review eksternal yang pertama adalah pertanyaan terkait fusi multimodal ini adalah algoritma fusi yang saya coba kembangkan algoritma fusi yang dikembangkan ini adalah berbasis gerbang logika dimana tadi yang agak dominan ini adalah untuk deteksi wajah kenapa deteksi wajah ini sangat dominan karena seperti dikatakan tadi di Pestiko di pertanyaan yang kedua adalah untuk aktifasi sebelumnya kami mencoba mengembangkan bahwa sistem yang dikembangkan ini mampu secara alami menangkap maksud manusia tanpa memberikan instruksi yang jelas maksudnya adalah dari ucapan tersebut kemudian pertanyaannya adalah saat jumlahnya lebih dari satu orang kemudian Siti disampaikan oleh pengguna tetapi menghadap ke laptop tanpa menghadap ke mesin apakah sistem masih bisa mendeteksi keadaan nah berdasarkan tadi kondisi lingkungan di sini itu sudah dibuat yaitu ketika manusia yang ada ini di luar ini ada ada pengguna tidak menghadap mesin maksudnya kinek dan sistemnya tapi dia sedang mengejarkan sesuatu di ruangan nah dia bisa menggunakan modalitas ucapan jadi disini adalah untuk menjawab kondisi yang tadi jadi mengaktifkan itu bisa langsung menghadap si mesin atau dalam hal ini kinek atau tanpa menatap ketika jauh dalam tidak tertangkap kamera kinek masih memungkinkan selama suara kita tertangkap oleh sensor mikrofon untuk menjawab apa keinginan manusia tadi jadi hal itu sudah bisa dilaksaikan dengan menggunakan modalitas yang tadi terus terkait pertanyaan yang kedua mengenai masalah sistem dialog saya saya ijin share sistem dialog yang telah saya kembangkan dalam sistem dialog yang dikembangkan tadi berhubungan dengan pertanyaan yang pertama bahwa kenapa wajah tadi untuk sistem aktifasi itu kita menggunakan teknisi wajah dilakukan fusi juga di sini yaitu fusi antara tatapan wajah atau posisi wajah menghadap kini terus tatapan bola mata dan kondisi mulut tapi yang dioptimalkan itu adalah engagement ketika wajah menatap mulutnya terbuka berarti dia hendak menyampaikan sesuatu atau ketika wajah menghadap kemudian posisi matanya melihat kinek bisa seperti itu jadi otomatis bakal aktif ketika kita seperti itu maka otomatis sistem dapat merekod sebelumnya ucapan manusia yang ada di lingkungan selalu ditangkap selalu time oleh kinek tetapi ketika direkod untuk diproses masuk ke dalam natural language understanding itu adalah menggunakan aktivasi tadi salah satunya dengan deteksi wajah fusi yang pertama yaitu M1 yang menjadi pertanyaan jika masih melakukan ucapan dan gerakan bagaimana keselarasannya bagaimana keselarasan ketika kita melakukan dua langsung ucapan jadi setelah metode aktif tinggal proses ucapan dan gerakan nah dari hasil penelitian ini dapat dilihat ini ada beberapa konsep ketika untuk yang tadi ketika pengenalan ucapan saja ini adalah pengujiannya terhadap 40 orang kemudian ketika dilakukan pengenalan gerakan saja ini yang dilakukan sampai 21 sampai 40 orang nah ada masa dimana bisa saling memperkuat artinya kayak gini ketika salah satu yang terucap itu sudah masuk ke dalam sistem maka dia akan bisa menguatkan pergerakannya salah satu contoh misalnya gerakannya dia sedikit terlambat atau tidak bisa dikenali maka dia cenderung lemah makanya disini kebanyakan untuk gerakan agak beberapa yang agak lemah akurasinya tapi bisa diperkuat dengan suara tadi nah kemudian terjadi juga ketika konsep kadang-kadang suaranya nggak jelas kita bilangnya agak volumenya kecil sehingga kurang jelas dibaca oleh sistem maka pergerakan tangan ini bisa mempertegas kondisi disana nah kenapa tadi dilakukan di level keputusan saya melakukan kenapa fusinya di level keputusan tadi ada beberapa tiga level pertama di level data atau sinyal kedua di level fitur dan ketiga adalah di level keputusan nah kenapa dilakukan keputusan ini agar prosesnya bisa berjalan dengan cepat karena untuk pengenalan multimodal pertama misalnya untuk ucapan saya sudah menggunakan NLU natural understanding dan enforcement learning kemudian untuk gerakan juga sudah menggunakan support factor mesin untuk deteksi wajah sudah menggunakan eigen face nah ketika ini sudah masing-masing menggunakan machine learning sehingga lebih baik di keputusan akhirnya saja yang saya lakukan sehingga tadi metode di keputusan akhirnya adalah ketika kondisi salah satu syarat tadi terpenuhi nah tantangan kedepannya adalah maaf sebelum bicara tantangan kedepan adalah ketika bicara ini tujuannya kenapa di level supaya tingkat akurasi sistemnya tingkat komputasinya adalah tidak serat ketika kita menggunakan di level fitur karena kalau di level fitur komputasinya agak sedikit berat saya pernah mencoba itu delay-nya sampai 5 detik jadi ketika saya bilang responnya baru 5 detik kemudian karena terlalu berat akhirnya saya coba pindahkan di level keputusan saja jadi ketika sudah ada keputusan dari speed atau sudah ada keputusan dari gesture baru saya mengambil metode demikian jawaban saya mudah-mudahan cukup memuaskan pertanyaan dari Prof. Siko terima kasih Pak Hanif atas jawabannya terima kasih penanya selanjutnya saya akan persilahkan kepada Bapak Endra Julianto PhD dari ITB saya persilahkan Pak Endra terima kasih Prof. Adit Kurniawan sebagai Ketua Sidang pertama-tama saya mau mengucapkan selamat atas keberhasilan promo Vendus Hanif Fakru Raja yang telah sama Sidang promosi dokter ini yang ditampilkan sangat menarik yang terkait dengan konteks Industri 4.0 untuk memudahkan interaksi manusia dengan mesin sehingga permasalahan integrasi horizontal dalam Industri 4.0 dapat dicapai dengan optimal terkait dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Promo Vendus saya akan mengajukan tiga pertanyaan pertanyaan pertama adalah apa komentar dan bagaimana justifikasi dari metodologi riset yang dilakukan oleh Promo Vendus terkait dengan pengembangan fusi multimodal dan dengan reinforcement learning kemudian pertanyaan yang kedua saya melihat banyak sekali pekerjaan dilakukan disini sehingga saya ingin menanyakan teori atau kerangka teoritis apa yang menjadi dasar studi yang dilakukan oleh Promo Vendus dalam mengerjakan topik penelitian ini pertanyaan yang kedua nah kemudian pertanyaan ketiga nah ini suatu topik yang memang sudah up to date saat ini dengan menggunakan reinforcement learning tapi saya melihat bahwa reinforcement learning yang diterapkan adalah Q-learning Q-learning adalah tipe reinforcement learning yang paling basic yang menggunakan persamaan Belman nah kemudian ini pertanyaan saya satukan saja nah kemudian yang kedua juga terkait dengan data-data yang akan digunakan untuk mengambil keputusan dalam kursi multimodal ya tolong ini nanti dipetulkan apakah betul atau salah saya menganggap bahwa data yang diolah adalah datanya adalah tipenya spasio temporal dan dalam paperan tadi pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan aturan logika dengan menggunakan karnomet nah sehingga pertanyaan saya adalah mengapa promovendus memutuskan untuk menggunakan Q-learning yang merupakan tipe sangat basic dari reinforcement learning dengan menggunakan persamaan Belman dan juga dalam mengambil keputusan menggunakan karnomet untuk menjadi bagian teori dari pengerjaan topik ini demikian pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih Andrew Julianto atas pertanyaan yang luar biasa yang pertama adalah bagaimana justifikasi dari metode riset yang dikembangkan nah sekaligus juga saya menjoba pertanyaan yang kedua terkait dengan pertanyaan kerangka penelitian atau tahapan penelitian yang dilakukan nah untuk tahapan penelitian saya menggunakan metode desain teknik yang dikembangkan oleh Adams pada tahun 2015 nah justifikasi salah satu urutannya sebelum saya menjawab pertanyaan yang pertama untuk justifikasi saya menjelaskan dulu menjawab dulu pertanyaan yang kedua mengenai masalah kerangka penelitian tadi untuk mencapaikan atau untuk menjahit atau mencari bedang merah dari banyaknya kegiatan yang dilakukan langkah pertama itu adalah saya menulis analisis masalah nah tadi analisis masalahnya adalah ternyata di industri 4.0 itu adalah isu yang berkembang itu adalah natural user interface dan bagaimana interaksi kita terhadap mesin yang kemudian dari analisis masalah itu saya mengembangkan rumusan masalah untuk menetapkan rumusan masalah saya mencoba melakukan kajian survei dan literatur sehingga mendapatkan state of the art kemudian saya coba melakukan beberapa pencalang perancangan solusi nah sebelumnya banyak beberapa perancangan solusi yang telah kita lakukan nah kemudian yang terbaik yang didapat dari hasil yang dilakukan adalah metode seperti ini sebelumnya pernah saya coba membuat fusinya di level fitur tetapi tadi ketika saya coba terapkan itu delay-nya cukup lama karena kemampuan laptopnya atau kemampuan visinya adalah kurang begitu memuaskan kenapa saya tidak mencoba di high computing karena kan tujuannya untuk diterapkan di rumah sehingga sebisa mungkin dengan menggunakan visi yang biasa nah setelah perancangan solusi saya lakukan pengujian simulasi yang langkah keempat menurut Adam itu adalah dengan melakukan pengujian simulasi nah simulasinya tadi saya menggunakan metode confusion metric gimana kita mencari akurasi terus presisi event score dan lain-lain sehingga didapatlah pemodelan dari reinforcement learning kemudian hasil dari simulasi tersebut saya gunakan pengujian real jadi dua pengujiannya pertama pengujian simulasi dengan menggunakan confusion metric kedua adalah pengujian real dengan menggunakan langsung diimplementisikan diucu-cobakan kepada sistem yang telah dibangun nah kemudian saya lakukan pembahasan hasil dengan melakukan penyebar luasan informasi melalui jurnal maupun conference internasional dan terakhir adalah untuk penerikan kesimpulan nah ketika dalam pembahasan hasil saya menggunakan justifikasi sebanyak dua kali pertama justifikasi tadi untuk pengujian pada sistem real dengan menggunakan confusion metric dimana saya mencari pemodelan klasifikasi yang ditetapkan apakah sistem berhasil secara tepat mengelompokkan perintah itu ke dalam menyalakan atau mematikan dari berbagai macam multimodal yang ditangkap tadi fusi multimodal itu ada di dua bagian pertama diaktifasi yaitu menggunakan deteksi wajah ada tiga dan sekeleton ada empat hal yang saya gabungkan di sana dan juga ucapan maaf di sana ada wajah ada ucapan ada sekeleton kemudian bisa mengaktifkan sistem nah kemudian setelah aktif sistem baru kita melihat respon dari ucapan dan gerakan yang kita belikan respon mesin sehingga justifikasi yang saya lakukan untuk memvalidasi pengujian ini adalah tadi menggunakan dua cara yang pertama untuk simulasi kita lakukan uji coba untuk mencari presisi akurasi F1 score dan recallnya kemudian yang kedua adalah saya menggunakan metode pengujian langsung dengan menggunakan user acceptance test dimana beberapa orang sejak 40 orang menguji langsung sistem kemudian 63 orang melihat termasuk yang 40 lagi ditambah 13 orang itu melihat proses pengujiannya sehingga didapatkanlah hasil user acceptance test kayak gitu nah kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga di reinforcement learning ini adalah saya menggunakan metode key learning nah key learning ini adalah data yang pemograman atau algoritma di reinforcement learning yang masih di level basic nah mengapa saya menggunakan key learning sebelumnya saya sudah menggunakan finish state mesin jadi sebelum menggunakan key learning saya coba dengan finish state mesin tapi ketika finish state mesin ketika ada state baru yang ditambahkan maka kita harus melakukan hard coding langsung ke dalam sistem finish state atau mendapatkan state langsung ke sana tetapi dengan menggunakan metode interaksi interaksi antara sistem yang dikembangkan dengan manusia yang ada bagaimana bisa berinteraksi untuk memahami maksud yang diinginkan yang memahami maksud yang diharapkan dikembangkanlah kemudian metode pembelajaran dimana mesin bisa memahami atau bisa belajar sendiri mengenai intent yang baru atau device yang baru ketika sebelumnya tidak ada di dalam database banyak sekali metode reinforcement dikembangkan tetapi saya menggunakan metode reinforcement learning karena selain dalam metode komputasinya cukup tidak memberatkan tetapi bisa menjawab makna dari fusi multimodal tadi kemudian tadi untuk fusi multimodal pertama mengapa menggunakan metode Carnot atau dengan menggunakan logika gerbang gerbang tadi tujuannya adalah karena HUMAP ini adalah untuk aktifasi sistem jadi fusinya tadi ada beberapa pertama diaktifasi fusi multimodalnya kemudian fusi yang kedua adalah diinten dengan menggunakan reinforcement learning jadi yang karena HUMAP ini adalah digunakan ketika sistem aktif setelah aktif baru kita bisa memberikan perintah ucapan maupun perintah suara nah itu dilakukan fusi lagi dengan menggunakan sistem dialog tadi berbasis enforcement learning jadi sebenarnya makanya tadi menjawab pertanyaan dari Prof. Estiko adalah mengapa fusi yang M1 ini begitu dominan dalam algoritma yang dikembangkan karena tujuannya tadi untuk aktifasi sistem tanpa kita memberikan perintah langsung kayak menyalakan atau menyalakan jadi kita cukup menatap atau cukup melihat atau cukup membaca kondisi badan kita sistem bisa merespon oh itu lagi berbicara dengan saya dengan mesin oh ini tidak lagi sedang berbicara saya karena dia manusia yang ada di sekitarnya saling berbicara dengan manusia sehingga apapun ucapannya dan apapun gerakan yang dilakukan tidak akan diproses oleh sistem yang dikembangkan demikian Pak Endro jawaban saya mudah-mudahan bisa memuaskan dari Bapak terima kasih baik terima kasih jawabannya baik silahkan saya Pak Endro cukup saya lanjutkan kepada penanyaan berikutnya saya berikan waktu kepada Profesor Dewi Hendratmo saya persilahkan Pak terima kasih Pak Adit sebagai ketua sidang atas waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini saya ada tiga pertanyaan yang pertama itu terkait dengan modality memang di sini sistem itu bisa menerima banyak cara untuk berkomunikasi seperti ucapan gesture pelacakan skeleton dan deteksi wajah nah di sini pertanyaan saya itu dalam skenario seperti apa yang merupakan gabungan setidaknya dua atau lebih dari masukan ini yang bisa menunjukkan keunggulan kemudian karena bagaimanapun juga pasti ada kelebihan dari situ tolong bisa dijelaskan skenario nya nah kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu terkait dengan penggunaan reinforcement learning tadi dalam presentasi dan demo ditunjukkan bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan pada interaksi dan kita ketahui dalam reinforcement learning itu sistem belajar dari penalty dan reward yang diberikan oleh environment dari luar nah tadi juga ditunjukkan bahwa penalty itu bisa didapat pada sistem pada saat sistem apa itu apa yang diusulkan oleh sistem itu ditolak oleh user nah nah disini yang belum jelas bagaimana bentuk interaksinya seperti apa yang bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa itu adalah artinya apa itu kita itu bisa memberikan reward ke sistem ya karena setidaknya belum terlihat gitu bagaimana bentuk interaksi yang bisa menyatakan bahwa itu reward yang diberikan oleh environment ke dalam sistem sehingga sistem bisa belajar lebih baik lagi lalu yang ketiga itu terkait dengan user acceptance test tadi Anda juga sebutkan sudah dilakukan dan melibatkan human user atau real user yang cukup banyak nah terkait dengan user acceptance test tersebut pertanyaannya adalah bagaimana prosedur yang dilakukan dalam proses untuk mendapat pengujian tersebut atau user acceptance untuk menjamin bahwa hasilnya itu tidak terlalu subjektif atau subjektifitas yang diberikan oleh user itu bisa diminumalkan jadi itu itu adalah pertanyaan yang ketiga terima kasih terima kasih banyak Prof Dwi atas masukan dan revisinya sebelum saya memasuki tahap sidang tertutup nah untuk pertanyaan yang pertama adalah terkait modalitas skenario apa yang bisa menunjukkan bahwa penelitian ini unggul saya izin share screen terlebih dahulu yang pertama nah yang pertama saya coba bandingkan penelitian yang saya dapatkan dengan beberapa penelitian sebelumnya disini saya akan menampilkan dua penelitian yang menjadi pembanding utama dari skenario penelitian ini yang pertama yang dilakukan oleh Nasrat pada tahun 2016 Nasrat ini adalah dia tiga multimodal yang digunakan yaitu ucapan wajah gerakan dan gerakan jari lip motion tetapi interaksinya hanya satu arah artinya dia hanya bilang ucapan saja atau gerakan saja atau ucapan dan gerakan dan ucapan dan wajah jadi tidak ada interaksi jadi ini satu arah misalnya dia menggerakan jari untuk menyalakan audio atau menggerakan mirror cermin spion atau dia untuk menggerakan menyalakan TV dan lain di dalam sebuah mesinnya kemudian integrasinya dia melakukan yang bersangkutan nah kelebihan penelitian ini jika dibandingkan dengan nasihat tadi saya menggunakan empat multimodal yang kelimanya itu adalah mobile application tetapi itu kan untuk yang jauh kondisinya untuk kondisi yang khusus nah empat multimodal ini adalah pertama deteksi wajah deteksi wajah ini ada satu fusi disini yang terjadi dengan menggunakan fusi tadi menggabungkan mata mulut kondisi mata kondisi mulut kondisi kepala dan skeleton ucapan dan gerakan nah kemudian bedanya adalah interaksinya adalah semua kondisi inputan diproses jadi ketika tidak tertangkap kamera ketika jauh dengan kamera ketika suatu kondisinya itu karena sistem dialog jadi si mesin bisa melakukan pembelajaran jadi kita bisa ketika ada satu state yang tidak ter atau yang satu state yang tidak terpahami maka mesin bisa dapat meresponnya itu jika dibandingkan dengan nasional kemudian saya coba bandingkan lagi dengan nakagawa pada tahun 2017 sama nakagawa juga ini adalah menggunakan tiga multimodal yaitu ucapan wajah dan gerakan terus integrasi juga sama hanya ucapan atau printing gesture saja sistem dialognya menggunakan finish state pengatuan mesinnya tetap karena tadi sebelumnya saya juga mencoba mengembangkan finish state dimana ketika kita akan menambahkan state yang baru otomatis kita harus memasukkan program atau gitma baru ke sana nah kelebihannya dibanding dengan penelitian yang saya kembangkan adalah multimodalnya bisa membaca tadi 4 multimodal dengan membaca 4 multimodal bisa mengetahui konteks dialog yang terjadi atau mesti memahami kondisi lingkungannya kemudian untuk proses integrasinya semua kondisi inputan tadi diproses juga sama dengan menggunakan multimodal fusion dan sistem dialognya terjadi dengan menggunakan reinforcement learning kelebihannya reinforcement learning dengan finish state adalah dalam reinforcement learning kita bisa melakukan pembelajaran kepada terhadap mesin sehingga pengatuan mesin terus bertambah oleh karena itu melanjutkan pada pertanyaan yang kedua bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan pada reinforcement learning saya izin menyampaikan dulu screen nah prosesnya seperti ini apakah sudah kelihat nah kemudian bagaimana proses dialognya dialog sebentar ini ada sedikit nah pada prosesnya terjadi disini adalah dimana dialog atau corpus itu akan disimulasikan ke dalam user model kemudian dalam user model ini kemudian didapat simulasi environment nah dalam simulasi environment ini kemudian diberikan state dan reward dengan menggunakan aturan dalam reinforcement learning sebagai contoh misalnya pengguna bilang dalam proses dialognya saya kepanasan nah kemudian reinforcement learning system akan bilang bahwa baik power panas pada spender akan saya nyalakan nah kemudian saya bilang bahwa yang dimaksud saya kepanasan ini bukan karena terdeteksi sama NLU nya adalah kata dasarnya panas sehingga pelatihan awal adalah dia untuk menyalakan dispenser ingin menyalakan dispenser supaya ada air panas tetapi ketika kita menolak bukan dispenser maka itu kita lakukan proses penalti disana jadi ketika dicari lagi lalu kalau jawabannya bukan maka sistem akan menjawab apa yang Anda inginkan saya ingin tolong nyalakan AC maka sistem akan mencari stat yang baru hubungan kata panas tadi menjadi menyalakan AC ketika ada banyak beberapa kata yang bisa membentrokan antara untuk menyalakan atau mematikan suatu device nah disinilah pentingnya kita melakukan proses reinforcement learning tadi nah kemudian untuk bagaimana user acceptance test yang dilakukan bagaimana prosedurnya jadi untuk user acceptance test itu ada tiga pengujian yang dilakukan yang pertama adalah di labtech 8 di samping ruang residensi dengan memanfaatkan beberapa teman di lab sana untuk mengatui kondisi di sana kondisi ruangan di lab kemudian saya juga gunakan di rumah saya sendiri dan yang satu lagi di rumah orang tua saya jadi ada tiga kondisi lingkungan tapi saya buat jarak antara orang dan sistemnya itu sama nah kemudian untuk melihat sebaran datanya saya bagikan menjadi empat user yaitu kategori anak-anak kategori remaja dewasa dan orang tua jadi ada empat kategori dibagi menjadi rentang usia supaya kita bisa lihat sebarannya apakah bisa enggak ketika meskipun data latihnya dilakukan data latih saya tapi diterapkan kepada anak-anak atau diterapkan kepada yang lebih tua kayak gitu terus juga selain itu untuk 40 orang yang melakukan pengujian saya langsung tanya ke mereka bagaimana pendapatnya terhadap penelitian ini nah kemudian untuk mendapat penelitian yang lain saya coba record hasil pengujian kemudian saya lempar dengan menggunakan google form untuk mendapatkan tanggapan yang baru respon yang baru kira-kira orang yang tidak langsung jadi ada orang yang langsung menggunakan ada orang yang melihat videonya tadi kemudian dia menilai kira-kira menurut dia bagaimana puas atau tidak dengan hasil yang dikembangkan nah itu untuk menghilangkan unsur subjektifitas yang tadi jadi saya melakukan di beberapa tempat dan lokasi oh satu lagi satu maaf tadi lokasinya adalah ada kantor di Lipi sendiri di lab tech di rumah saya dan di rumah orang tua saya jadi ada empat kondisi yang kita lakukan dengan memanfaatkan sebaran data yang berbeda dari akademisi sendiri dari kantor maupun dari pihak umum yang sama sekali kurang paham jadi untuk di rumah orang tua saya itu dilakukan ketika mereka sebelumnya tidak mengetahui apa itu interaksi manisya dan mesin apa itu proses reinforcement learning sehingga saya ingin tahu penilaiannya seperti apa kemudian juga saya coba lakukan ke user yang mengetahui secara konsep dan metodologinya sehingga nanti diharapkan bahwa data yang diperolah ini adalah cukup mewakili user sebagai pemakaian itu saja terima kasih Prof. Dwi mudah-mudahan jawaban saya cukup bisa memuaskan Bapak terima kasih terima kasih baik kita lanjutkan sekarang dengan pertanyaan dari tim promotor saya beri kesempatan yang pertama kepada Ibu Dr. Ayu Perwarianti saya persilahkan Bu terima kasih Prof. Adit baik promo pendus selamat Pak Hanif Alhamdulillah 5 tahun ada yang mungkin ya Pak 5 tahun 7 bulan Alhamdulillah semoga bisa bermanfaat bukan hanya untuk Pak Hanif tapi untuk masyarakat luas ya Pak saya ada 2 pertanyaan yang pertama sebenarnya terkait dengan auto-efectoblary tadi Bapak menunjukkan ketika objeknya belum ada itu kemudian coba dikenali dengan reinforcement learning bagaimana dengan data yang lain misalnya ada gerakan yang belum ada sebelumnya ada dari skeletonnya dari wajahnya itu seperti apa mungkin belum dikerjakan di sekarang tapi mungkin Bapak punya ide kedepannya apa yang harus ditambahkan untuk uang buat si alat ini menjadi lebih pintar lagi misalnya terus yang kedua Pak ini kan sudah jadi ada kode programnya Bapak ada data yang sudah Bapak kumpulkan nah apakah ini akan di open source kan Pak karena kan kalau kita lihat salah satu kelemahan di Indonesia adalah kalau penelitian itu kadang-kadang ada yang di keep sehingga akhirnya tidak bisa berkembang dengan cepat kalau misalnya kita buka di open source kan itu biasanya berkembang dengan lebih cepat begitu itu aja Pak Hadif terima kasih oke terima kasih pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Ayu dalam proses pembimbingan memberikan masukan yang luar biasa terutama dalam konsep speech pengenalan ucapan dan natural language understanding dan sistem dialog yang saya kembangkan paper-paper dari Bu Ayu juga banyak menginspirasi dari pengembangan algoritma yang saya kembangkan nah untuk pertanyaan yang pertama jika objek yang belum dikenali dengan reinforcement learning kira-kira apa yang bisa kita lakukan karena kan sebelumnya saya melakukan memang untuk database gerakan yang dicobakan itu hanya baru 12 macam tipe perintah untuk mematikan dan menyalakan jadi ada total ada sekitar 24 pengenalan gerakan di database-nya 12 perintah untuk menyalakan 12 perintah untuk mematikan nah kemudian sebenarnya dalam aplikasinya sudah saya siapkan jadi untuk pembelajaran jadi si aplikasi yang dikembangkan itu si user bisa sendiri dia kayak tadi kan saya untuk menyalakan dispenser perintahnya seakan-akan orang itu mau minum jadi perintah untuk menyalakan dispenser kayak gini sebenarnya menyalakan lampu itu sebenarnya kayak gini sebenarnya itu menunjukkan lampunya ada di sana tapi kalau mematikan lampu yang di sana saya tarik ke dalam dia menyalakan ke atas mematikan ke bawah sebenarnya seperti itu cuman nah masih terkesan terutama untuk hal yang perlu dikembangkan oleh karena itu kira-kira apa yang bisa dikembangkan ke depan saya izin share screen kembali nah kira-kira dari hasil penelitian ini setelah saya memahami ada beberapa kekurangan yang terjadi maka saya melihat bahwa pengenalan gerakan itu adalah bagian penting dari interaksi manusia karena kalau kita manusia berkomunikasi manusia tidak pernah lepas dari gerakan baik itu ekspresi wajah maupun tangan jadi ketika kita emosi misalnya itu kan wajah sama gerakan itu mempengaruhi ucapan nah itu masih belum ke arah sana jadi harapkan bisa dikembangkan ke arah membaca emosinya juga emosi manusia kemudian perlu juga dikembangkan pengenalan gerakan yang lebih alami berdasarkan pengamatan gerakan yang biasa dilakukan nah saya ini kan default pergerakan yang saya inginkan jadi ketika saya ingin mematikan lampu saya kasih pergerakan seperti ini mematikan seperti ini ingin minum seperti ini kayak gitu itu udah default berdasarkan keinginan saya bukan berdasarkan user nah inginnya ke depannya itu adalah kita dilakukan pengamatan kita pasang kamera di suatu rumah kita melihat orang itu kalau ingin minum itu apa saja yang dilakukan gerakannya kalau ingin menyalakan lampu sepertinya apa yang mereka inginkan nah kalau ucapan untuk dialog saya udah menyebar jadi saya menyebar questionnaire sehingga didapatkan kurang lebih 2300 kata atau perintah untuk menyalakan beberapa perangkat listrik itu bisa pakai google form sehingga saya dapat kurang lebih 616 dataset intent yang berhasil dilatih dari 2300 tadi nah kemudian tapi untuk gerakan ini agak agak susah ya sehingga ke depannya ingin gerakan yang dikembang itu benar-benar alami seperti manusia sehari-hari melakukan tersebut nah kemudian untuk fusi apa caranya dengan lebih alami yaitu adalah dengan saya coba lihat beberapa paper tanpa menggunakan batasan jarak kalau tadi kan saya menghitung jarak jadi antara jelak skeleton saya hitung sehingga ketika pergerakannya tidak jaraknya tidak sangat apa sangat dikit itu tiga lebar sesuai dengan data latihan yang saya dapatkan kadang-kadang sistem error karena saya masih melibatkan jarak ketika diukur nah kalau jarak kan itu harus benar-benar presisi kalau jaraknya beda dikit aja melenceng dikit aja koordinatnya maka hasilnya pasti akan berbeda nah ingin yang ke depan adalah menambahkan tanpa batasan jarak dengan menggambungkan informasi kedalaman atau informasi warna dari scan target berupa posisi tangan seperti itu untuk gerakan nah kemudian apakah open akan di open source-kan ini menarik sekali kebetulan nanti dari hasil penelitian ini kemarin sempat di awal-awal ingin mencoba mematenkan berupa copyrightnya sudah dibicilakan dengan nanti mungkin akan dibicilakan dengan pin promotor kira-kira apa yang bisa kita patenkan sehingga ketika di open source-kan itu bisa dengan mudah kita jaga hak ciptanya kemudian sebagai kabar gembira juga ketika saya sampaikan kepada pimpinan DILIPI nah pimpinan DILIPI itu sangat antusias untuk meneruskan penelitian saya di industri ini untuk mengembangkan smart room yang dikondisikan di kantor di kantor yang berupa prototipnya dan kemudian prototip itu bisa di open source-kan sehingga bisa digunakan oleh siapa saja di lokasi pemerintahan baik di kantor DILIPI pusat ataupun di kantor pemerintahan yang lainnya seperti itu jadi dan Alhamdulillah respon dari pimpinan saya Pak Anto juga yang cukup tertarik untuk menerapkan atau untuk meneruskan penelitian ini dipakai untuk sebuah simulasi ruangan yang real yang kemudian jika berhasil bisa diterapkan di perkantoran-perkantoran yang ada DILIPI sementara seperti itu dulu konsepnya dan siapapun juga bisa ikut mengembangkan penelitian ini nah kemudian semua data ini juga saya simpan di komputer Labtech 8 di komputer Labtech 8 itu semua data penelitian tim pasca sejana tahun 2017 2018 semua datanya disimpan di sana sehingga bisa juga dikembangkan oleh mahasiswa selanjutnya supaya penelitian ini menjadi lebih baik kembali mungkin itu saja jawaban dari saya Bu Ayu mudah-mudahkan dapat memenuhi jawabannya terima kasih baik terima kasih saya mengganti mikrofon supaya menghentikan noise apakah sudah masuk suara saya Pak sudah sangat jelas kita lanjutkan sekarang dengan pertanyaan berikutnya dari anggota tim promotor yang kedua saya persilahkan Bapak Dr. Ari Setiadi Piliatmanto silahkan Pak terima kasih Pak Adit Ketua Sidang Prof. Adit Purniawan Pertama-tama tentu saja selamat ya Saudara Promo Vendus Terima kasih Memang perjalanan yang panjang dan berliku tadi saya dengar ada sedikit ini ya curcol Saudara Hanif dari mulai nggak tahu apa-apa sampai akhirnya sekarang sudah bisa membuat sesuatu yang menurut saya sudah lumayan ini sampai ke ujung dari apa yang sebetulnya dicapai oleh banyak orang nah sebagai akhir dari proses ini saya ingin bertanya masih ada tiga pertanyaan lagi setelah diskusi cukup panjang lima tahun ya Saudara Hanif yang pertama saya ingin Saudara Hanif bisa menjelaskan gitu ya mungkin kepada kami dan kepada yang nanti mendengarkan acara ini jadi kalau saya lihatkan pekerjaan yang Saudara Hanif kerjakan terkait dengan bidang yang disebut human computer interface ya dulunya ya kemudian sekarang orang melihatnya tidak lagi human computer tapi human content karena hubungannya langsung dengan informasi nah kalau yang dilihat sudah dikerjakan kan dengan bagaimana berinteraksi dengan rumah dengan building dengan ruangan nah sebetulnya seberapa penting sebetulnya di di era sekarang ini kita bicara itu gitu ya bukannya kalau ingin menyalakan apa namanya lampu ya tinggal dinyalakan gitu ya apa yang membuat human computer dan human content gitu ya interaction itu menjadi sesuatu yang penting untuk dikerjakan sampai ke tahap kok matematikanya sedemikian rumit gitu ya nah itu pertanyaan pertama yang kedua lebih dalam dari itu sebetulnya kita bicara human content interaction gitu ya nah kalau kita bicara human interaction bagaimana interaksi manusia tentu yang paling terasa manusia berusaha berinteraksi itu dengan sentience yang lain ya seperti manusia kan gitu ya atau paling jelek kita ngobrol manusia dengan binatang pet mungkin kan gitu ya jarang sekali kita bicara tentang manusia berinteraksi dengan sesuatu yang tidak sentience nah contohnya batu gitu kan kita mungkin tidak akan berinteraksi dengan batu dengan serius nah sekarang memang era ketika muncul sentience being yang kita buat sendiri yang namanya komputer bahkan mungkin lebih jauh lagi content di belakangnya nah apa yang sebetulnya ingin dituju nih dengan apa yang dikerjakan gitu ya bicara tentang interaksi itu kan bicara tentang komunikasi ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan oleh manusia pengguna gitu ya dari satu sistem yang sekarang itu human apa house home automation gitu ya ingin yang ingin disampaikan ke ke komputer atau ke konten supaya terkait gitu ya nah menurut saudara apakah apa yang sebetulnya ingin dituju gitu ya dari sisi komunikasinya gitu ya apakah ada informasi yang ingin dilakukan dan kalau kita bicara tentang multimodal sebetulnya apa aspek dari gerakan tadi sebetulnya ya kalau biasanya kalau kita berinteraksi bicaranya ya bicara gitu ya artinya itu voice recognition voice atau speech gitu ya nah itu yang ingin kenapa harus ada multimodality disitu apakah ada sesuatu yang ingin dituju atau ditekankan disitu apakah kalau memang bisa memberi contoh mungkin nanti saudara Hanif kalau tanpa gerakan apakah mungkin ada kesalahan informasi loss in translation biasanya gitu ya isinya nah itu tadi pertanyaan yang kedua pertanyaan yang ketiga saya ingin mendalami apa yang tadi sudah ditanyakan oleh banyak penanya penguji supaya nanti bisa kelihatan sebetulnya kekuatannya dimana gitu ya saya melihat pilihan-pilihan penggunaan fusion gitu ya penggunaan metodologi machine learning pada satu titik kemudian juga penggunaan metoda machine learning untuk melakukan fusi dari satu modalitas atau banyak itu sebetulnya terkait dengan pendekatan-pendekatan yang ingin dicapai di komunikasi tadi bahwa ada berbagai macam informasi yang ingin dikomunikasikan mungkin ingin ditegaskan mungkin ingin dipastikan sampainya sehingga Anda memilih melakukan fusi dari multimodalnya di keputusan dari masing-masing classifier rekodisernya nah mungkin Anda bisa ceritakan lagi apakah memang ada cerita seperti itu yang berangkat kenapa kok akhirnya fusi-nya muncul di hasil dari keputusan-keputusan tadi saya kira itu yang saya ingin tanyakan oke terima kasih Pak Ari sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ari yang sangat luar biasa memberikan masukan dan tangan dalam desertasi ini dan sempat meluruskan kesalahan arah saya dalam mengenjakan desertasi ini luar biasa terima kasih Pak Ari nah untuk menjawab yang pertama adalah yang terkait human computer interface dan lanjut kepada pertanyaan yang kedua yang yang mengacu kepada human content interface nah sebenarnya kenapa tadi kan kenapa kita tidak langsung menyalakan lampu atau mematikan lampu awalnya mungkin seperti itu karena ketika manusia itu kan ingin berinteraksi itu dengan sebudah mungkin kalau dulu berinteraksi dengan menggunakan remote terus bertambah dengan menggunakan handphone nah sekarang bisa enggak kita berinteraksi tanpa menggunakan remote atau handphone karena menggunakan handphone kan handphone bisa hilang atau handphone bisa hilang jadi kita berkonsumsi dengan menggunakan modalitas yang ada dalam tubuh kita kita berkomunikasi dengan mesin tanpa ada alat tambahan tanpa remote tanpa handphone tapi kita langsung menggunakan suara gerakan atau wajah atau semua modalitas yang ada dalam tubuh kita nah dalam konsep human computer interface itu tadi ada interpretasi jadi bagaimana lingkungan terutama manusia sebagai user kemudian masuk ke level persepsi untuk mendapatkan sebenarnya ada ucapan ada gerakan ada ekspresi muka atau ada tulisan atau lain-lain kemudian kita aksinya dengan menangkap semua modalitas tadi dengan menggunakan sensor dan kita lakukan dengan fusi sehingga nanti kita bisa dapatkan action dan kembali ke kita seperti apa jadi sebenarnya ini untuk mempermudah konsep kita berinteraksi dengan mesin tanpa membutuhkan alat jadi kita berlalu interaksi kalau dulu misalnya kita membuka rumah dengan kunci pintu tapi kalau kunci hilang bagaimana sehingga disiptakanlah kunci rumah dengan menggunakan sidik jari atau biometrik sehingga yang ada dalam tubuh kita sehingga akan hilang begitu pun juga ini konsep human interaksi interface terutama konsep modalitas yang dikembangkan itu adalah yang berkaitan dengan multimodal fusion yang dimiliki oleh tubuh kita nah terkait human content interface ini ada pendapat dari O'Delly nah ini rencana ke depan mungkin penelitian selanjutnya bahwa ternyata multi sebelumnya saya akan menceritakan apa sih sebenarnya definisi dari konteks tersendiri eh bukan konten tersendiri nah konten itu adalah menurut O'Don Lee ini konten itu adalah informasi dan pengalaman yang ditujukan kepada pengguna akhir jadi bagaimana kita memberikan informasi informasi ini berarti dapat berdasarkan data yang diperoleh data yang diperoleh dari mana dari sensor-sensor yang kita pasang untuk menangkap modalitas yang tubuh kita nah kemudian dari informasi itu memberikan pengalaman yang ditujukan kepada tujuan akhir bisa audien atau bisa mesin nah sehingga ini ada konsep yang menarik bahwa multimodal interaksi dan informasi pertekanan informasi atau konten dari data dalam sebuah lingkungan yang cerdas itu bisa fokus untuk meningkatkan layanan satu contoh ini dalam sebuah paper yang dikeluarkan oleh Christy dan Toben tahun 2018 mungkin ini adalah tantangan ke depan setelah penelitian ini Pak Ari jadi bagaimana kita melakukan monitoring dan kontrol kemudian kita melakukan adapsi proses maintenance service expectation capturing atau untuk kontrol untuk identification tracking yang kalau pada paper ini masih menggunakan mobile interaction device nah next coba mengembangkan bagaimana kita bisa langsung berinteraksi dengan menggunakan tadi modalitas yang ada dalam tubuh kita sehingga emang betul tren ke depannya untuk human content interface dimana di era 4.0 ini dimana natural user interface itu sangat diperlukan bagaimana kita mampu mengimplementasikannya bisa juga selain di ruangan di ruangan pintar mungkin juga nanti mungkin next di smart car atau di autonomous car juga bisa kita terapkan bagaimana dengan membaca reaksi dalam tubuh kita nah kemudian pertanyaan yang kedua itu tadi tadi sudah jawab jadi bagaimana pendapatnya terhadap konten ini konten ini tantangan ke depannya seperti apa nah menurut saya adalah dengan adanya multimodal yang dikembangkan ke saya jadi dikembangkan dari pendapatan ini bisa terus dikembangkan untuk memperkaya konten yang kita miliki sehingga mesin itu bisa menangkap apapun masukan yang diberikan oleh tubuh kita sehingga bisa mesin itu bisa melaksanakan respon sesuai dengan yang ditruksikan nah kemudian pertanyaan yang terakhir adalah terkait fusi multimodal kenapa fusinya dilakukan di level keputusan atau di level keputusan ini ada beberapa survey paper yang terkait perbedaan fusi multimodal tadi kan dibedakan ada dua ada di level fusinya ada di metodenya nah kalau di level kita berbicara level fusi itu ada tiga kondisi yaitu fusi data atau sinyal isu kuncinya disini adalah sinyal masukan yang berpasangan atau tersinkronisasi serta memiliki karakteristik yang sama jadi karakteristik yang sama itu jadikan sebagai isu kunsi untuk fusi data sinyal kemudian ada ada fusi fitur dimana sinyal masukan memiliki karakteristik yang berbeda kalau tadi sinyal sama sensornya sama contoh misalnya untuk pergerakan robot atau untuk kita melakukan ini dari sensor yang sama yang ditangkap oleh robot tersebut yaitu berarti difusi data atau sinyal tetapi kalau di ekstraksi sirinya difusi fitur sinyal yang masuk itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda kayak gitu isu kuncinya nah saya di level keputusan ini adalah isu kuncinya adalah menghindari masalah tadi sinkronisasi nah apa keuntungan dan kelebihan kalau keuntungannya di level data atau sinyal adalah mudah dalam proses penggambungan tapi kelemahannya tidak dapat dilakukan untuk memiliki sinyal yang memiliki karakteristik yang berbeda kemudian di level sisi fitur level ini adalah hampir selalu dapat diterapkan dalam berbagai keadaan ini bisa untuk konsep apapun fitur tadi banyak sekali metode yang terbaru yang sekarang tentang mesin learning untuk berbicara masalah fusi fitur ini tetapi kelemahannya adalah menurut ini adalah proses fusi itu membutuhkan sinkronisasi komputasi yang cukup tinggi dan lebih sulit daripada data dan keputusan sehingga pernah saya coba juga di fusi fiturnya kita adalah melakukan fusi-nya dengan menggunakan algoritma mesin learning ternyata bisa menyebabkan delay itu sampai 5 detik jadi kita baru bilang aduh gerah nih AC-nya baru nyala 5 detik kemudian bahkan kadang-kadang bisa lebih dari 5 detik sehingga dipandang untuk kondisi yang ingin bisa diterapkan dalam sebuah rumah itu tidak mungkin menerapkan fitur tapi bisa untuk diterapkan tapi kelemahannya sana perlu komputasi yang tinggi kemudian di level keputusan ini adalah memiliki algoritma yang sederhana jadi kita cukup tangkap hasil akhirnya kemudian dari hasil akhir itu kita membuat algoritma kemudian saya menggunakan algoritma logik gerbang logika sehingga keluaran fusi-nya hanya berupa keputusan tapi kelemahannya keluaran fusi-nya adalah berupa keputusan diterima atau ditolak jadi histori datanya tidak ada jadi kita keputusannya hanya ya atau tidak diterima atau ditolak kenapa di level keputusan ini saya pilih karena ketika saya coba sebelumnya komputasinya sudah cukup berat untuk pengenalan gerakan saya pakai SVM untuk sistem dialognya menggunakan reinforcement learning kemudian juga untuk deteksi wajah juga menggunakan beberapa algoritma sehingga bagaimana satu fusi dilakukan dengan algoritma sederhana tetapi sudah bisa mewakili keinginan yang maksud yang diinginkan maksud yang diinginkan oleh manusia sehingga akhirnya saya memutuskan menggunakan metode fusi di level keputusan jadi setelah semua hasil rekognisinya itu kita dapatkan itu Pak Ari atas jawaban saya mudah-mudahan memberikan cukup memuaskan Pak Ari terima kasih baik terima kasih sebagai penanyaan terakhir saya persilahkan kepada ketua tim promotor silahkan Prof. Sarmari Mahbub terima kasih Pak Adit jadi tadi sudah banyak sekali pertanyaan dan ternyata waktunya juga cukup panjang tapi masih tetap saya ingin pertama tentu sama dengan yang lain mengucapkan selamat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Alhamdulillah sampai juga di sini terima kasih ada dua pertanyaan yang saya ingin sampaikan jadi yang pertama itu saya ingat dulu di waktu awal sebetulnya objek yang menjadi perhatian kita adalah robot biologi biologi bagaimana kita bisa kita manusia bisa berita interaksi dengan robot tersebut untuk berbagai keperluan robot layanan tadi sebenarnya sudah disebut juga aspek-aspek yang bisa dikembangkan pertanyaan saya terkait hal ini kalau kita melanjutkan penelitian dengan robot tadi itu apa saja hal yang perlu diperhatikan agar tentu berbeda dengan katakan room atau smart room hal yang kedua mungkin ini menyangkut masa depan saya melihat apa yang sudah Anda masuk ke dalam penelitian yang menurut saya tidak akan ada habis-habisnya jadi selalu ada hal yang menjadi perhatian jadi kita bicara main mesin interaksi jadi pada saat mesinnya masih belum pintar baru dilatih itu seperti kita berhadapan dengan bayi bagaimana melatih bayi itu agar supaya dia bisa mengerti dengan apa yang kita inginkan apa yang dilakukan dan selanjutnya makin lama bayi itu makin pintar bisa lebih pintar bahkan seperti para mahasiswa S3 itu pada pintar aspeknya disitu bukan hanya menyangkut hal-hal yang kuantitatif tapi juga menyangkut apa ada tadi disebut persepsi ada soal aspek kognisi ada soal afeksi dan sebagainya ada berbagai macam sens dari hal yang sangat fisik sampai hal yang spiritual seperti manusia kalau Anda lihat di dalam Boston Dynamics robot-robot mulai dikembangkan untuk menyerupai manusia tapi saya yakin kalau kita bicara pada aspek-aspek yang lebih jauh tadi kita mungkin masih jauh tetapi sangat terbuka ke sana ini yang ingin saya tanya saya mohon komentar dari Saudara Hanif itu saja yang ingin saya tanyakan baik terima kasih sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Charmadi Mahmub sebagai Ketua Tim Promoter atas bantuan arahan kesabaran Bapak dalam memimbing proses desertasi ini terima kasih banyak Pak sangat memotivasi saya untuk terus menyelesaikan desertasi ini nah betul di konsep awal sebenarnya perjalanan desertasi ini kalau boleh saya sedikit cerita itu ada beberapa banyak pergantian topik baik awalnya yang hanya dua multimodal hanya ucapan dan gerakan tetapi di SK3 banyak sekali dimasukan dari para penguji sehingga akhirnya di SK3 muncullah masukan mesin itu harus memahami konteks jadi ketika konteks dan konten ini adalah hasil dari evaluasi di SK3 sehingga jadilah berkembang menjadi bagaimana kita harus mampu memahami multimodal selain speech dan gestur nah kemudian awalnya diterapkan di robot bioloid di robot bioloid tersendiri itu sebelumnya sudah berhasil kayak misalnya ketika kita meminta mengambilkan remote kemudian ketika kita meminta mengambilkan air minum atau sabun tetapi karena keterbatasan robot bioloid yang dikembangkan kebetulan kita membeli tiga buah robot dari hasil penelitian impas kasajana maaf dua buah robot yang satu robot bioloid GP dan satu bioloid yang biasa kemudian kelemahannya adalah ketika yang pertama ketika proses komputasinya jadi ketika saya masukkan program ke dalam Arduino ke dalam Raspberry yang disimpan di sana itu cukup memberatkan prosesnya atau saya juga pernah coba kita prosesnya di laptop kemudian dari laptop datanya setelah jadi kita lempar komunikasi hasil jadinya saja ke robot tersebut kita lempar nah tapi terjadi delay juga jadi kadang-kadang ketika diperintahkan itu bergeraknya agak sedikit lama berjalannya sehingga kelemahannya di sana di proses komputasinya mungkin kalau kita punya anggarannya lebih besar dengan membeli robot yang lebih canggih insya Allah kedepannya bisa diterapkan karena dulu keterletasan anggarannya sehingga kita hanya mampu membeli robot bioloid kemudian permasalahan yang lain adalah masalah navigasi jadi sebelumnya sudah dikembangkan robot bioloid itu adalah yang menggunakan rule jadi sudah kita tetapkan arah sabun itu di sana kondisi tempatnya arah remote itu di sana arah minuman itu di sana jadi ketika arah remote sudah berganti tempat atau minumnya sudah berganti tempat pasti salah robot ini disini ada banyak konsep yang harus dikembangkan yaitu harus kemampuan robot menggunakan objek deteksi mendeteksi objek terus juga harus dikembangkan juga obstacle of hidden supaya dia tidak menabrak benda-benda yang ada di dalam ruangan kemudian juga harus mengembangkan navigasinya nah alhamdulillah setelah saya menceritakan kondisi ini paham kalau semuanya dikerjakan di robot mungkin bisa lebih dari 7 tahun risultasi ini selesai akhirnya saya minta pak gimana kalau di rumah aja jadi rumah bisa langsung diimplementasikan karena kan hanya perlu untuk implementasinya saja jadi akhirnya terakhir terima kasih banyak atas izin dari Prof. Madi akhirnya algoritma saya bisa diterapkan di selain robot yaitu di rumah tapi kalau misalnya kita kedepannya peluang itu masih sangat terbuka untuk dikembangkan nah kemudian bagaimana tanggapan saya atau terhadap perkembangan trend ke depan nah itulah yang menjadi motivasi saya dalam melakukan penelitian ini di awal-awal di mata kuliah metodologi penelitian yang disampaikan oleh Prof. Dewey di tingkat awal ditugaskan setiap minggu itu kita harus mereview sekian 5 buah paper minimal nah disana saya coba membaca trend ternyata beberapa trend tersebut menghasilkan kedepannya trend yang mungkin terjadi adalah bagaimana kita bisa berinteraksi manusia dengan mesin itu secara natural atau kita bisa berinteraksi dengan mesin dengan menggunakan modalitas yang ada dalam tubuh kita kenapa harus menggunakan tubuh kita karena kalau menggunakan alat lain seperti remote handphone atau tombol apapun itu bisa hilang tapi kalau yang ada dalam tubuh kita itu selama kita hidup insya Allah itu bisa dipakai sehingga trend ke depannya adalah masalah multimodal fusion kemudian kemudian masalah persepsi bagaimana kita bisa melihat persepsi dari objek yang ada dalam manusia kemudian akhirnya berkembang ke depan penelitian ini dari beberapa paper yang saya baca itu bakal terus berkembang karena mimpi-mimpi manusia kan kearahnya adalah kesanannya adalah manusia yang benar-benar robot atau manusia kita benar-benar berinteraksi dengan benda mati seperti tadi kata pari dengan batu atau dengan siapapun dengan benda mati seperti kita berinteraksi dengan manusia kayak gitu tapi objeknya bisa mobil bisa rumah bisa ini dan trend kekembangan ke depan di era industri 4.0 di era cyber physical system dimana semua data itu bisa ditangkap oleh sensor dan semua sensor itu bisa dikirim ke dalam server kemudian kita bisa menggunakan fusi multimodal di sana ini tantangan ini adalah sangat terbuka begitu pun juga pendapat ketika sidang tertutup kemarin dari para penguji maupun para promotor sangat menarik ketika kita bisa terus mengembangkan fusi itu tidak hanya di level keputusan mungkin karena masalah waktu jadi di level keputusan sebenarnya bisa juga kita kembangkan di level-level yang lain kalau memincam istilahnya Pak Prof Estiko di sidang tertutup kemarin adalah ini masih di level atas di layar atas sebenarnya kita bisa turunkan ke layar bawah untuk melihat sisi fiturnya segala macam fusinya sehingga yang terjadi adalah benar-benar konsep interaksi manusia-mesin yang benar-benar natural atau alam mungkin itu saja Prof. Calma Di jawaban dari saya mudah-mudahan bisa memuaskan Bapak terima kasih Baik terima kasih sidang promosi bagian pertama sudah selesai kita laksanakan tentang penyampaian hasil penelitian berikut sanggahan dan pertanyaan untuk selanjutnya Komisi Pasca Sarjana akan melaksanakan sidang penilaian dan karena sidang penilaian dilaksanakan setelah tertutup maka saya akan skor dulu sidang ini dan saya persilahkan kepada Saudara Promo Pendus untuk meninggalkan ruangan meeting dan standby di ruang tunggu saya skor sidang ini selama kurang lebih 20 menit